Kepala Sekolah SD Negeri di Jalan Halat, Medan, membantah adanya perundungan yang dilakukan siswa di lingkungan sekolah. Ana Novita Harahap, Kepala Sekolah SD 060813 Medan, mengatakan korban yang dikerap di Sapa Baim ini tidak pernah mengalami perundungan di lingkungan sekolah, apalagi dilakukan oleh siswa sekolahnya. Ana menduga jika benar kematiannya karena perundungan dan penganiayaan, bisa jadi peristiwa tersebut terjadi di luar sekolah atau di lingkungan rumah korban. Kejadian pembulian tersebut bukan terjadi di sekolah. Saya tidak tahu kejadian tersebut terjadi di mana, kapan, dan siapa pelakunya. Yang pasti, pelakunya bukan siswa saya. Itu saja, Pak. Kalau si Baim sendiri di sekolah, dia itu anaknya baik. Baik dalam berteman. Pihak sekolah berharap, kasus yang sedang ditangani oleh kepolisian ini dapat segera diungkap sejelas-jelasnya. Sebelumnya, korban mengeluh karena dianiaya kawan-kawannya. Orang tua korban mencoba menenangkan Baim dan kemudian mendatangi temannya dan orang tua temannya di lingkungannya, namun tidak ada yang mengaku. Korban kemudian dibawa berobat alternatif dan tidak ada perkembangan, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Namun saat di rumah sakit, korban tidak tertolong dan meninggal dunia. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.